Intro Hai, it's me, your good advice cupcake Kenalin gue, Myliwabigail Dan kali ini gue mau kasih info ke kalian Beberapa fakta unik yang berhasil gue dapetin dari dunia e-sport yang kudu Harus wajib banget kalian tau nih Pada kesempatan kali ini, gue mau sampein nih ke kalian Beberapa berita terbaru yang terjadi di dunia e-sport selama satu minggu ini Hmm, ada berita apa aja ya minggu ini? Yang pertama, OG e-sport Tim pertama yang lolos ke Stockholm Major 2022 Intro Setelah mendapatkan total 5 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan pada DPC Western Europe 2021-2022 OG akhirnya dipastikan lolos nih menuju Stockholm Major 2022 Berhadapan dengan Brem e-sport di pertandingan terakhir dengan format Bats of 3 OG e-sport berhasil menaklukkan Brem e-sport dengan skor 2-0 tanpa balas Setelah cukup lama absen di turnamen Major sejak tahun 2019 Akhirnya di tahun ini OG sudah siap untuk bertanding dengan para pemain mudanya nih di tahun ini Lebih tepatnya pada tanggal 12-22 Mei 2022 di Stockholm, Sweden Yang kedua, pemain tim Nas Mobile Legends boleh bermain di playoff MPL ID Season 9 Jadi, waktu itu kan sempet ada kabar tuh Katanya, para pemain MPL ID yang bergabung di dalam squad tim Nas Tidak dapat ikut bertanding di babak playoff Eh tapi, ada kabar terbaru nih Ibnu Riza selaku ketua umum ISPA baru aja membuat pernyataan Yang bikin seluruh penggemar Mobile Legends dan MPL ID merasa lega nih Soalnya, Pak Ibnu Riza ini baru aja menyampaikan bahwa Pemain tim Nas Mobile Legends diperbolehkan untuk mengikuti segala pertandingan MPL Hal ini disebabkan karena jadwal playoff MPL ID tidak mengganggu tanggal keberangkatan para pemain tim Nas Direncanakan, para pemain tim Nas akan berangkat ke Vietnam pada tanggal 10 Mei 2022 Wah, selamat bertanding semuanya! Berikan yang terbaik untuk Indonesia ya! Yang ketiga, Reja Arab pamit Salah satu orang yang pernah menjadi petinggi di Woi Sport dan juga Morp Team Yaitu Reja Arab dikabarkan akan pamit dari sosial media nih guys Setelah beberapa tahun yang lalu, Reja Arab pamit dari rana Youtube Karena memberikan channel Youtubenya ke suatu yayasan Kali ini ia pamit dari sosial media Tidak dijelaskan secara pasti alasan ia pamit dari sosial media Namun, beberapa netizen memberikan tanggapan bahwa Reza Arab pamit terkait dengan masalah saweran beberapa waktu yang lalu nih Duh, semoga semua masalahnya segera terselesaikan ya guys Oke, jadi gitu dulu informasi dan juga fakta menarik yang bisa gue sampein ke kalian dari dunia e-sport hari ini Kalau kalian punya informasi dan juga fakta menarik lainnya, boleh banget tulis di kolom komentar ya Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe video visi e-sport Gue Amalia Abigail, pamit undur diri, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Terima kasih.